kita mau unboxing aksesoris untuk laptop yaitu cooling tab kenapa kok tebel ya karena saya pesannya dua laptopnya ini berbeda ya berbeda ukuran jadi saya beli yang besar dan yang kecil saya ada notpal L1 dan notpal I100 kita buka yang kecil dulu ya kecil karena ini yang ada sampelnya yang kecil ke sini masih segel tapi sudah dipotong segelannya ada segelannya tapi sudah terpotong kalau yang ini ada segelannya tapi sudah terpotong juga oke sudah dicek dari sana ya dari pokoknya saya beli di AKA oke kita buka langsung saja kita lihat isinya huku manual terus silica gel ini dia cooler master I100 ini untuk ukuran 14 inci ya 14 inci loh kipasnya cuma satu bisa dilihat di belakang kakinya bisa dibuka jadi biar lebih tinggi terus ini ada kayak paralel jacknya untuk USB ya cuman itu aja sih gak ada yang lain coba coba sekarang untuk Delta 15 ini Delta 15 yang kemarin kita review ya oh mepet banget mepet banget tapi kalau ini dipasang jadi tinggal satu ya tinggal satu USB nya karena satu di kanan satu di kiri USB A nya A connector cukup quiet ya ini sudah saya hidupkan guys ini sudah saya hidupkan tapi gak denger kan ya gak denger suara apa-apa ya saya dekatkan micnya ke laptop ini lebih kerasan kalau lebih keras kalau pas mode ini ya mode gaming gitu mode yang ekstrim itu lebih keras suaranya i100 oke untuk i100 kipasnya satu ya kipasnya satu di tengah-tengah yang 140 x 140 tebelnya 15 ini tebelnya ini 15 mm jadi 14 cm x 14 cm untuk kipas ini terus untuk noise nya dibilang disini itu 21 db untuk bahannya yang bawah ini plastik ya bahannya plastik plastiknya plastiknya tapi plastik yang cukup bagus lah ya ada kakinya yang bisa kita masukkan atau kita keluarkan kemudian disisi atasnya ada tulisan Cooler Master merknya yang bikin mahal kayaknya sama ini metal ini ram-ramnya metal oke selesai unboxing yang i100 sekarang ini yang lebih besar Notpal L1 ini gede fan nya itu 16 16 x 16 up to 17 inci laptop garansi resmi oke disini keterangannya sama fan noise level nya 21 db air flow nya fan air flow nya 70 70 CFM fan nya single speed 1400 ukuran fan nya kan 16 x 16 cm ukuran yang besar oke kita buka aja ini juga untuk segel nya udah dibuka ya jadi unboxing nya kurang mengena gitu mungkin QC dari toko nya ya ini ada user guide nya terus warranty nya 2 years jadi 2 tahun garansi nya 2 tahun loh lama loh ini ada kertas garansi nya kok yang itu gak ada tadi ya mungkin di dalamnya ya oke sama dapat selika gel juga nah ini yang di dalam di dalamnya hampir hampir mirip cuman ukurannya lebih besar ya Polar Master ini ada kayak ceglongan nya disini sisi kanan dan kiri sama ini besi ini plastik plastik ada serial number nya juga loh terus ya terus ya ini disini cuman sama cuman ada kayak tadi ya nah cuman seperti ini aja kabel nya nah ini kebetulan dia sudah bunyi kipas nya sudah bunyi keras ya keras gak keren agak sulit ini menilai nya nyalakan ikut yang sini aja kali ya deket kayaknya juga gak ada lampu nya oh kalau ini lebih lebih kedengeran suaranya daripada yang tadi oke ya ini bisa dilihat untuk perbandingan yang tadi kan lebarnya ini lebarnya pendingin nya itu gak gak ngelebihin bodi nya bodi nya laptop ya karena ini untuk 17 inci ya jadi yang yang 14 inci emang pakenya ini sih jadi gak balapan gitu gak ngelebihin dari bodi nya nah ini kalau yang ini dia ngelebihin bodi nya karena memang ini untuk 17 inci up to 17 inci menurut saya untuk build quality nya bagus ya build quality nya bagus terus dibawah nya juga ada karet nya jadi gak bisa geser geser guys nah ini ada karet nya ada karet nya tuh jadi ini gak licin gak goyang goyang juga ada peredam nya jadi gak gak geter gitu di laptop nya karena ada karet nya ya untuk yang L1 dia tidak bisa dinaik turunin kakinya yang di belakang jadi dia cuman full berdiri terus untuk fan noise nya kalau menurut saya lebih keras yang L L1 kalau yang I ini enggak coba ya menurut saya yang yang I100 ini lebih silen gitu ya ini kita bisa lihat ukurannya kipasnya gede saya nyarinya yang kipasnya satu aja biar gak berisik gitu maksudnya kakinya tidak bisa dilipat kalau ini ya dia jadi memang sudah permanen permanen untuk posisinya disini ada karet satu dua tiga empat jadi biar gak licin gitu sip keduanya build quality nya bagus cuma yang gede ini berisik yang ini lebih tidak berisik untuk penggunaan jangka panjangnya nanti kita harus tes dulu ya ini karena saya cuman unboxing aja sama kita cek keberisikan suara oke guys semoga bermanfaat bisa buat alternatif kalau kalian pengen beli cooling pad yang bermerek see you